Praktik perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM tengah menjadi sorotan salah satunya oleh anggota DPR RI. Dewan perwakilan rakyat itu curiga jika perpanjangan SIM setiap 5 tahun merupakan ajang polisi untuk mencari uang tambahan. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh anggota komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman, yang meminta agar masa perpanjangan SIM 5 tahun sekali itu dihapuskan. Sehingga nantinya pembuatan kartu legitimasi mengemudi tersebut hanya sekali seumur hidup tanpa harus ada perpanjangan. Terkait hal ini, Budianto selaku pemerhati masalah transportasi dan hukum menilai usulan tersebut kurang tepat. Sebab jika letak masalahnya ialah perpanjangan SIM dijadikan objek mencari uang, maka hal itu yang mesti dibenahi bukan menjadikan SIM sekali seumur hidup. Alasannya menurut Budianto, SIM merupakan bukti legitimasi kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan sesuai dengan jenis atau golongannya sehingga hal itu perlu terus dipantau, diawasi, dan diperbarui. Selain itu, pria yang juga pernah menjabat sebagai kasuplit penegakan hukum di Tantas Polda Metro Jaya itu juga menyatakan bahwa masyarakat juga bisa memantau jalannya penyelenggaraan yang bersih sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009 dalam Pasal 256. Mengingat penentuan masa berlaku SIM selama 5 tahun sudah melalui kajian dari beberapa aspek. Antara lain seperti aspek kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani yang ditentukan dari hasil tes psikologi. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!